Dan pemirsa perkembangan terbaru mengenai prostitusi online artis, kami segera bergabung dengan KB Tumas, Polda Metro Jaya, Kombes Pol, Franz Barung Mangira. Selamat sore Pak Franz. Ada perkembangan terbaru apa dari kasus prostitusi online ini? Ya, begini, kita masih melakukan pemeriksaan ya. Kita harapkan memang belum ada simpang siur. Oleh karena itu memang kita menyatakan bahwa Polda Jawa Timur sekarang intens untuk memeriksa. Memang ada seorang laki-laki yang dalam pengejaran kita, laki-laki itu berasal dari Bekasi. Tetapi belum ada pernyataan resmi Polda Jawa Timur yang menyatakan bahwa PA itu berasal dari mana? Apakah public figure politik, apakah public figure artis, apakah public figure yang lainnya? Kami menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah masuk di media itu benar. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan yang bersangkutan profesinya apa kami belum menyatakan. Sementara masih dalam pemeriksaan. Nah, oleh karena itu kita berharapkan semua media tolonglah ini dilihat juga kepentingan publik yang lainnya. Jangan ada berita memasukkan underwear, ada berita memasukkan alat kontrasepsi. Ini tidak bertentangan sekali dengan etika publik. Oleh karena itu Polda Jawa Timur sekarang masih mendalami ini. Dan ini memang sudah kita lakukan penangkapan yang bersangkutan di salah satu hotel di Batu dan masih di dalam rangka penanganannya bersama dengan Mucikari-nya. Pak Frans, jadi ada berapa orang, total berapa orang yang diamankan oleh polisi? Dan bagaimana kronologi penangkapannya? Dua yang kita lakukan penangkapan, sementara satu pengejaran. Ya, satu pengejaran masih. Laki-laki yang menggunakan itu yang berasal dari Bekasi. Nah, harapan kita semua masyarakat menunggu dulu lah. Karena pasti Polda Jawa Timur masih menangan ini. Ya, oke cukup ya. Terima kasih Anyus. Oke, Pak Frans. Selamat sore. Pak Frans, apakah betul bahwa... Ya, kita akan tunggu terus. Ini penyelidikan dari pihak kepolisian. Yang masih dalam proses pemeriksaan begitu ya. Ya, dan ini juga kita masih akan tunggu konfirmasi. Pak Frans, masih bergabung bersama kami Pak Frans. Selamat sore Pak Frans. Pak Frans? Baik, tampaknya kita mengalami gangguan komunikasi. Nanti kita akan kembali hubungi. Ya. Frans Barung Mangera, Kabupaten Mas Polda Jawa Timur. Ini kita masih tunggu juga konfirmasi seperti dikatakan Pak Frans tadi bahwa penyelidikan masih terus dilakukan. Termasuk juga untuk konfirmasi identitas. Identitas dari pihak-pihak yang ditangkap. Pemudian pekerjaan profesi dari PAD tersebut apakah benar public figure atau bukan. Kita masih akan tunggu dari pihak kepolisian yang masih terus melakukan penyelidikan.